guys sekarang sudah jam 1 malam guys entah karena apa guys saya tiba-tiba pengen turun guys dan perjalanan saya selamat sampai tujuan guys pada pukul 1.15 malam saya tiba-tiba menginginkan untuk turun dari Gua Padepokan entah sebab apa tapi saya mengikuti apa yang ada di pindah saya disini saya jalan sendirian saya tidak berpikir yang aneh-aneh dalam perjalanan saya ini saya tetap fokus untuk menuju ke Gua Istana fokus pandangan saya dan pemikiran saya di jalan cetapak yang sudah ada terlihat meskipun saya hanya menggunakan sebuah lampu penerangan kanan dan kiri dalam perjalanan saya banyak tumbuh pepohonan ataupun membangun tapi saya tetap fokus dan tidak berpikir yang aneh-aneh terkait hal-hal yang nanti akan ada pada perjalanan saya untuk menuju ke Gua Istana perasaan takut sih memang ada guys ya hal yang wajar dan lumrah jika rasa takut itu ada tapi saya mencoba untuk melawannya meskipun saya jalan dengan sendirian saya tetap fokus namun di perjalanan ini saya selalu mendapatkan keberuntungan untuk bisa salipan dengan pengunjung yang akan berkunjung ke Gua Padepoan seperti terlintas kelap klip lampu center yang digunakan oleh pengunjung saya kebetulan berpapasan dan inilah sebuah keberuntungan bagi saya terlintas kelapa ada pengunjung yang sugeng dalu rahayu rahayu sugeng dalu monggo mas ye itu adalah pengunjung yang baru datang mungkin dari gua Istana sengaja menuju Gua Padepo kan sedang yang bersalipan dengan saya guys monggo mas pak ye salah satu pengunjung yang bersalipan dengan saya guys di saluran mata air yang ada di Taman Nasional Alaspurwa guys hati-hati guys jalannya licin guys nah ini adalah salah satu sumber mata air aliran air yang ada di Taman Nasional Alaspurwa saya sudah melewatinya ini guys sendirian guys Taman Nasional Alaspurwa saya sudah melewatinya ini guys sampe ini masih mulai guys tapi ini tak tutu-tuti guys hehehe hehehe alon alon waton kelakonnya tiba-tiba nguntainya aku guys hehehehehe hehehe jari saya masih ketinggalan ada aku mau ternyata masih di bareng misalkan ya guys hehehe jadi kita guys saya ini ketemu sama teman-teman saya yang dari Gite tadi guys padahal saat ini tidak janjian Yonmulye Jampiro gak janjian kok moro-moro saya pengen turun hehehe tibanya guys hehehe ketemu di jalan saya ini guys hehehe hehehe jadi perjalanan saya ini memang sendirian guys tadi nah Tunggu gak jelas ya aneh apa jari feeling ini hehehe jadi perjalanan saya tadi dari Gua Pak Depokan sekitar jam 1 guys sendirian budali guys poncok-poncok Gite mulai Jampiro aku gak tahu aku guys kemudian pada saat perjalanan tadi saya juga ketemu dengan teman-teman yang sengaja berkunjung di Gua Gua Pak Depokan guys bila lah keresan yang ngalah guys dengan udah melakwalon-lalon saya ini guys pelan-pelan maksudnya guys saya tuh ketemu dengan teman-teman yang dari Gite tadi guys ya ini semua ini mengalir apa adanya guys tidak ada setting-settingan guys saya berjalan sendirian lusparan jari laku guys ya Alhamdulillah saya ketemu dengan teman-teman takdir guys guys ini perjalanan malam hari saya guys di hutan yang sangat lebat kanan-kiri pohon bangku guys jangan dibayangkan sudah guys kalau anda membayangkan pada saat jalan sendirian guys nah ini ada teman-teman guys ini saya ketemu dengan teman-teman dari mana ini pak ini dari Tapan Rejo Muncar guys konco-konco dewek larius ini guys sengaja bermalam di Taman Nasional Alaskuro bersama rekan ada kurang lebih 12 orang kurang lebih guys bapak matur nun mas-mas terimakasih nun saya saking rogo jambi pak ya enggak rogo jambi tetap kunjungi di channel saya di rw tercaendut guys like subscribe dan komen terimakasih rahayu 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 monggo pak ya monggo mas ya nah itu sambutan saya tadi guys dan saya juga disambut guys jadi di perjalanan ini sudah hampir nyampe kurang lebih buah istana mungkin beberapa menit lagi saya sudah nyampe buah istana guys temen-temen saya yang dikitik tadi sudah di depan karena saya tadi masih ilmu dari Tapan Rejo Muncar yang sengaja bermalam di Taman Nasional Alasbu ini saya nah ini saya juga bertemu dengan pengunjung yang sedang menghidupkan bara api guys anget-anget guys nah ini rekan-rekan masih istirahat ini guys jadi saya melanjutkan perjalanan mas matur nun parang anget pokoknya guys suasananya anget guys masih bertemu dengan pengunjung yang hadir di Taman Nasional candut masih bertemu dengan pengunjung yang hadir di Taman Nasional nun sewo permisi nah ada ini adalah dari dari mana nih kok dari Banyuang oh dari Simbar ini saudara-saudara di Simbar juga sengaja itu tab asleep dan istirahat ini guys soal anak bu cunit dulu-dulu Ituh wkb guys HiShi IiiI Iihihihi Nggih 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 borrowing ke masih no Okay hier maaf pengunjung dari dari Taman Rejo ini dari Banyuang sendiri guys kemudian dari Cimbar Keluarga tadi guys Sengaja bermalam di Taman Nasional Alaspurwo Masih ada beberapa Orang yang Sengaja Istirahat itu guys Jadi Rupanya tidurnya pulas tadi guys Karena Menurut saya mereka menyatu dengan alam Jadi turun Beralaskan Tanah Ini ada lagi guys Nah Ada pengunjung yang Tidur terlelap guys Kesel pantasnya guys Iya Ini kan parang-parang Hmm Guys Oh Halo guys Jam setengah lurus guys Eh kita konti guys Seronok kok guys Seronok Kecaru kecandut Ini guys Masa Yang saya yang sedih lagi melintas ini guys Melintas di Perkemahan mereka Menurut saya Anget-angetan guys Caring istilah guys Kadung isu nus keringetan No no Ini guys Nah guys Cendut Nah guys Nah guys Jadi di sepanjang perjalanan Untuk mendekati pintu Ataupun goa Istana ini Sudah Banyak pengunjung yang mungkin Sedang Gesah guys Ataupun macam-macam Luar biasa ini guys Dan pengunjung juga Masih ada yang Belum tidur Ada yang sedang tidur guys Macam-macam sudah guys Nah itu Ada yang godok kopi guys Wediang guys Ada yang caring Dan lain sebagainya ini guys Terima kasih